Intro Selamat sore Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Kurnia Dawa Media Timur TV Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Pemirsa Sore ini kita akan berbincang terkait pemberdayaan perempuan bersama salah satu aktivis perempuan Berasal dari Tanah Papua, siapa lagi kalau bukan Bunda Teresia Lusiana Bunda, kalau kita lihat secara general Indonesia misalnya kasus kekerasan seksual atau isu terkait anak ini masih, katakanlah masih belum baik gitu Di Papua sendiri kekerasan masih terjadi sampai hari ini, Bunda menangkapnya seperti apa? Ya, kita di Papua sendiri kekerasan fisik maupun kekerasan mental itu cukup tinggi ya, untuk wilayah Papua ya, dibanding dengan Indonesia lainnya Kalau saya lihat, nah tanggapan saya untuk ini, saya menurut saya harus betul-betul dilaksanakan dan diterapkan itu hukum Hukum positif tertulis itu harus betul-betul dilaksanakan terhadap pelaku ini Bunda, sebelum lanjut, spesifiknya kekerasan apa? KDRT atau seperti apa? KDRT, KDRT yang lebih kita ini ya, lebih banyak di sana ya Iya, faktornya apa, Bunda? Misalnya, biasa pembicu ekonomi, Kak? Terus kadang juga ini karena faktor mabok ya, alkohol, minum mabok, terus pulang ribut sama istri, pukul istri Tapi harunya tidak memukul begitu, Bunda? Seharusnya, tapi kalau ketika orang sudah dipengaruhi oleh alkohol itu kan, anu ya, sudah tidak sadar Kalau tanggapan pemerintah daerah terkait kasus, merasa sudah sejauh mana mereka? Kalau saya melihat, kayaknya sih belum secara, belum intens malah Ya, padahal itu persoalan hampir terjadi setiap hari, tetapi itu tidak di, apa, tidak dikawal dan tidak di, apa sih, tidak dicegah secara, anu Secara berkala, iya Tidak ada, apa, kampanye, kah? Atau dari, misalnya, dari Bupati sendiri untuk mengajak gerakan apa, misalnya ada begitu gunanya di Papua terkait KDRT? Belum ada? Belum ada Ada sih, tapi ya semacam slogan-slogan begitu, kalau slogan-slogan kan banyak ya Iya, benar Saya maunya itu ada konkret pelaksanaan itu di lapangan, ketika misalnya nih, dalam satu keluarga, keluarga A, suami A, dia pukul istrinya Itu harus langsung ditindak, supaya ada efek jerak dan menjadi contoh untuk keluarga-keluarga lain Tapi sejauh ini didiamkan? Atau umumnya? Dianggap lumrah begitu ya, Bunda? Iya Bahkan di sana itu kalau orang berantem, misalnya suami pukul istri ya, itu kadang jadi tontonan Oke Nah itu, kalau pas ada saya sih pun nggak bisa, kamu harus lerai nih, atau tidak panggil polisi, datang, lerai Meskipun ini urusan keluarga, tapi ini kan kejahatan, kekerasan Urusannya kemanusiaan Betul Oke, pemirsa menarik sekali berbincang dengan Bunda Teresia yang sebetulnya beliau telah melaksanakan agenda pembedahan perempuan itu sendiri di daerah Papua Tetapi, terbatas oleh informasi media, tetapi keterbatasan tersebut tidak menghalangi beliau untuk tetap berkontribusi membangun Papua lewat pemberian perempuan Dan itu juga yang menjadi misi beliau sejauh ini yang beliau jalankan lewat menempuh jalur politik Bunda Iya Beliau pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR, kalau tidak salah ya Bunda Anggota DPR, tapi belum berhasil, mudah-mudahan kita doangkan ke depan Bunda Teresia bisa mewakili aspirasi masyarakat Papua, terutama terkait pemberian perempuan dan anak Demikian Media Timur TV, terima kasih Bunda terkait informasinya Saya undur diri, selamat sore dan sampai jumpa